Intro Assalamualaikum Pak Sekretaris DPD Demokrasian Bapak Eko Sosial Itu beradar foto Ibu Iti Ketuk DPD menyerahkan surat Surat apa ke Politisi Nasdem yang sekatang Anggota DPRD Kota Serang Pujianto Itu betapa itu Pak Eko Jadi Apu Jianto Berseraturahmi ke Ketua DPD di rumahnya Tadi semalam Ya Kebetulan kita sedang Sedang juga menerima tamu dari Cilazor Iya kan Nah disitu juga Pemsakutan Apuji Menyatakan Apa Keinginannya Untuk bisa Ikut dalam sebuah kontestasi Ya Di Pilka Dapandenglang Ya tentunya Ya kami sebagai Pakai politik Ketika ada suatu Apa namanya Suatu Respon yang baik Ya Mungkin dong kita Menolak atau Usahakan Waduh Enggak usah lah Enggak bisa dong ya Ya Parpol pasti akan mendukung Siapapun yang memang Punya niatan baik Untuk membuat Sesuatu daerah itu Lebih baik Atau Atau Apa namanya Lebih Lebih maju Iya kan Kalau yang Dukungan demokras Kan banyak Tapi Semuanya Ada yang Menunggu jawaban Ini Yang baru datang Langsung ada Beresar Kalau DPD Tidak punya kebenangan Untuk mengubah Kasuran Ya Itu mah Hanya simbol Anca aja Bahwa Apa namanya Kita mendukung Langkah positif Yang memang Mau diambil Oleh Aku Jianto Gitu Disini juga Sudah hadir Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Banten Bapak Edy Aryadi Silahkan Pak Edy Tenggak Bentar ya Ini Belum Belum ada Saya baru denger Informasi nih Kayakkan Pak Kakak Pujianto Mau Ikut di Konsesan Di Pandai Gelang Ya Karena Karena Terusenang aja Arahan-arahan DPP Dan sebagainya Kan ada Sebetulnya Ya Misalnya Secara normatif Kan kader kita Juga harus Ada Ada Soatnya Ada Kulonuunnya Pengurus Kemana Kan ini Apalagi Kepandai Gelang Kan Betul Kan daerahnya Daerah Pandai Gelang Terus Apakah Nanti kan harus Dimilai juga lah Sebetulnya Ada Ada survei Ya Harus ada Survei Nggak Bisa Begitu aja Bukan berarti Nanti Nasdem Nggak Mendukung Kita harus Dilihat lah Potensi-potensinya Kalau Nasdem sendiri Pernai Gelang Belum Belum Menentukan Arah ya Pak Ya sih Belum ya Tapi komunikasi Sudah Sebetulnya ya Cuma Ketika ada Informasi Pujianto Ya kita Belum dengar juga Sebetulnya Karena DPD Perni Gelang Juga Belum Ada informasi Ke DPW Atau lagi Ke DPV Gitu loh Maksudnya Sudah komunikasi Dengan siapa Dengan Pertahanan Bu Irna Atau gimana Mas ini Komunikasinya Dengan DPD DPD kan Ada pertunjuk Ke DPW Gitu loh Saya nggak bisa Nggak bisa Mengatakan disini ya Ya Karena itu Ketika Pujianto Menurut Mau turun Dan sebagainya Kita mau Lihat dulu Mungkin harus Komunikasi dulu lah Dengan DPW Nah kita minta Tanggapannya ke Pak Dimiyati nih Gimana tanggapannya Pak Dimiyati Makin banyak Calon Makin banyak Pilihan Kalau Calonnya Sedikit Atau cuma Tunggal Nggak ada Pilihan Demokrasi Perjalanan Kurang bagus juga Tapi Pak Ada juga Katanya Pertahanan itu Berharap Banyak calon Supaya Suara kontra Terpecah Gitu loh Gimana tuh Pak Enggak Kalau banyak calon Banyak pilihan Banyak Rakyat punya Warna Gitu loh Punya pilihan Warna yang banyak Sehingga Sehingga insya Allah Calon-calon Berkampanye Terus juga Memberikan Sumbangan Bantuan Bantuan Banyak Masyarakat Mendapatkan Bantuan Pemerintah Merasa terbantu Negara terbantu Saya sih gini ya Yang bersangkutan Saya juga Cukup kenal kan Siapa yang Masih Pujianto Itu bagus Anak muda Yang punya Keinginan Menjadi Pemimpin Gak banyak loh Anak muda yang pengen Pengen Terjen ke politik Pengen Jadi pemimpin Gak ada Pak Fenomena Pilkada itu Hati-hati juga Pak Banyak petahana Yang tumbang Pilkubanten Petahana tumbang Kemarin Diserang Nah Bapak Tidak takut Bu Irna Misalnya tersandung Di Pilkada Karena Bunco juga Beberapa kekuatan baru Termasuk Pujianto ini Ya kalau kita Lihat Pandeglang Punya Bupati Wanita Pertaman Pertama Di Pandeglang Nah kalau kita Lihat Ibu Irna Itu Apa Kepada Masyarakatnya Dia Betul-betul Memiliki Sense of Belonging Sense of Risis Namanya Perempuan Memang Tapi kalau Apa Kalau Mungkin Yang lain Mungkin Ya laki-laki Lebih Tapi kalau kemasyarakatannya Ya perempuan Lebih Jadi Kalau kita Lihat Besalah tumbang Dan tidak Itu mesti Kon Sikan yang ada Situasi kondisi Yang ada Kalau misalnya Memang Rakyat masyarakat Menyukai Ya terpilih lagi Survei Survei Bapak Pribadi Bu Irna Gimana Kalau Survei Bapak Pribadi Bu Irna Gimana Kalau saya Lihat Sementara Ini Di Pandeglang Paling Tangguh Ya Ibu Irna Tanto Irna Tanto Ada beberapa Anggota Legislatif Sebetulnya Yang bisa Menyimbangi Bu Irna Sebetulnya Karena Keterpilihannya Tinggi Itu dapilnya Dapil Perniklang Kalau ini Dari kota Bapak Ini kan dari Kota Serang Malah Jadi Bapak Melihatnya Kalau saya Lihat sih Yang sudah Terhujikan Terpilih Di Perniklang Itu Anggota DPRRI Anggota DPRD Nah itu Keterpilihannya Sangat tinggi Yaitu Kalau dari DPRRI Mungkin Anak Bapak Ya Ali Jamroni Misalnya Ya kan Terus ada Ade Rosi Terus Ya Rizky Lu ya Rahman itu Saya kenal itu Anak Bapak Lu ya Rahman Gitu kan Terus juga ada Kalau saya kan Nggak mungkin lagi Artinya Lawan Bu Irna Yang pantas itu Minimal levelnya Yang DPRRI Gitu Pak DPRRI DPRD Provinsi DPRD Kamu Pater Oh Kalaupun Yang muncul sekarang Tidak dalam hitungan ya Pak Kalau saya lihat Tiba-tiba muncul Saya malah berhitungnya Tadi Kalau misalnya Tiba-tiba muncul Mungkin Saya tidak tahu Mereka-mereka itu Punya Dan punya Public Nah Yang terpilih Itulah yang Yang menjadi Apa Menjadi Punya potensi Kalau misalnya Dipaniklah Ada Iing Bagus tuh Ada Yangto Ada Isringhajiton Itu bagus tuh Gitu lah DPRKB tuh Gitu ya Siapa Terus ada juga Ida Ating Ida Ating Itu bagus juga Sebetulnya Yang Provinsi Terima kasih semuanya Terima kasih buat Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Banten A.E.K.O.S. Ketua DPR Partai Nasdem Provinsi Banten Bapak Edy Ariyadi Dan Mantan Bupati Paneglang 2 Periode Juga suami Bu Irna Narulita Bapak Dimi Atina Takusuna Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa